menjalani sidang tututan pada Senin Siang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jaksa penuntut umum KPK menuntut Syafruddin Arsyad dengan kurungan 15 tahun penjara denda 1 miliar rupiah dengan subsidiar 6 bulan kurungan. Berdasarkan hasil persidangan yang dilakukan sejak Mei 2018 yang lalu akhirnya terdakwa Syafruddin resmi menjalani sidang tututan atas kasus korupsi penerbitan SKL-BLBI dengan menghadirkan 56 saksi dari Jaksa penuntut umum dan 6 saksi ahli dari tim kuasa hukum. Syafruddin dituntut hukuman 15 tahun penjara. Atas tuntutan oleh JPU, kuasa hukum Syafruddin Yusril Iza Mahendra mengatakan banyak fakta yang tidak diungkap selama persidangan berlangsung. Maka dari itu tim kuasa hukum Syafruddin akan mengajukan keberatan pada sidang pledoi yang akan digelar pada 13 September mendatang. Kami tidak kaget mendengar jahuan ini, walaupun sebenarnya dari fakta-fakta persidangan itu tidak diungkap kesalahan dari masyarakat ini. Jaksa lebih banyak pengulang-mulang apa yang terterang dalam surat jahuan daripada mengungkap fakta-fakta yang terungkap selama persidangan ini. Satu hal yang sangat presipil dan tidak dikembangkan oleh JPU dalam pertukannya ialah kapan sebenarnya tidak pidana itu terjadi.